Ya, memiliki tabungan untuk berbagai keperluan di masa mendatang akan memberi rasa aman dan nyaman. Apalagi bila tabungan yang ada ini dikembangkan lewat berbagai instrumen investasi seperti obligasi dan juga deposito. Nah, buat kamu yang tidak memiliki cukup waktu atau kemampuan untuk mengelola aset secara aktif, maka kedua jenis investasi ini menjanjikan imbal hasil yang pasti. Jenis investasi ini juga salah satu instrumen yang digunakan oleh para pemula karena memiliki resiko yang relatif rendah. Langsung saja kita bahas selengkapnya dalam obligasi versus deposito. Mana yang lebih cuan? Kita lihat slide yang pertama. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perbedaan obligasi dan deposito, sebaiknya kita harus paham ya apa itu obligasi dan juga deposito itu sendiri. Kalau kita lihat, deposito itu merupakan jenis yang dilakukan dengan cara menyimpan dana di suatu lembaga keuangan dan keuntungan bunganya telah disepakati bersama sejak awal. Deposito salah satu cara aman untuk menyimpan uang dibanding disimpan di rumah dengan menyetorkan deposito ke bank, sobat cuan akan terhindar dari resiko kehilangan apalagi simpanan deposito di bank ini merupakan simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan hingga 2 miliar rupiah. Sedangkan obligasi merupakan instrumen investasi dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah atau korporasi dan keuntungannya berbentuk kupon bulanan. Obligasi pada dasarnya diterbitkan sebagai cara untuk menggalang dana untuk berbagai kebutuhan. Jadi dengan membeli obligasi yang diterbitkan oleh negara atau korporasi, berarti sobat cuan sudah ikut terlibat dalam pembiayaan proyek tertentu yang diselenggarakan baik oleh negara maupun korporasi. Deposito dan obligasi ini merupakan instrumen investasi yang telah dijamin oleh pemerintah. Nah lantas apa aja sih perbedaan dari deposito dan obligasi ini? Kita boleh lihat slide berikutnya. Yang pertama ada jumlah dana investasi yang disetorkan. Jadi saat sobat cuan ingin berinvestasi, ini menggunakan obligasi, ada ketentuan mengenai jumlah minimal dana yang harus disetorkan. Misalnya pada jenis obligasi, ritel, jangka pendek gitu ya. Jumlah dana investasi yang harus disetorkan adalah 1 juta rupiah. Lain halnya untuk obligasi jangka panjang, jumlah dana yang perlu disetorkan ini mencapai puluhan sampai juga ratusan juta rupiah. Ada pun untuk deposito, ini jumlah dana investasi yang perlu disetorkan cenderung beragam. Namun pada beberapa bank, kamu bisa menyetorkan deposito dengan dana minimal sebesar 1 juta rupiah. Lalu kita lihat yang kedua, ada penerbit investasi. Instrumen investasi obligasi umumnya diterbitkan oleh pemerintah ya. Lain halnya dengan deposito. Instrumen investasi ini diterbitkan langsung oleh perusahaan perbankan. Dengan begitu kamu bisa langsung mengajukan deposito kepada pihak bank, sedangkan untuk obligasi, biasanya proses pembelian dilakukan di pasar sekunder. Lalu yang ketiga, ada jaminan investasi. Pada dasarnya, kedua instrumen investasi ini telah dijamin oleh pemerintah. Namun ketentuan jaminan tersebut yang menjadi beda obligasi dan deposito. Untuk obligasi, aturan jaminannya harus disesuaikan dengan undang-undang. Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2002, penerbit obligasi diwajibkan untuk melakukan pembayaran kupon saat memasuki masa tenornya. Berbeda dengan deposito, ini instrumen investasi dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, pembayaran bunga serta dana pokok investasi tersebut umumnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau PBN. Dan perbedaan deposito dan obligasi berikutnya terletak pada keuntungan modal yang didapatkan oleh nasabah atau disebut juga dengan istilah capital gain. Saat melakukan investasi di obligasi, maka nasabah bisa mendapatkan keuntungan ketika menjualnya dengan harga lebih tinggi dibandingkan di pasar sekunder. Sementara itu deposito tidak memiliki peluang keuntungan modal, sebab jenis investasi ini tidak dapat dijual ke nasabah lainnya. Selanjutnya ada jumlah bunga serta pajak yang diperoleh. Besaran bunga dan pajak ini bergantung pada ketetapan masing-masing penerbit investasi. Pada deposito, pajak yang perlu ditanggung oleh investor adalah sekitar 20%, sementara perolehan bunganya sebesar 5-6% per tahunnya. Ada pun untuk investasi obligasi, besaran pajak yang diterima lebih kecil dibandingkan deposito, yaitu sebesar 15%, sementara nilai bunganya adalah sekitar 5-12%. Perbedaan deposito dan obligasi yang terakhir adalah tentang tempat pemasaran investasinya. Jadi pada umumnya obligasi bisa dijual, sedangkan deposito tidak dapat dipindah tangankan. Untuk menjual obligasi, investor bisa melakukannya di pasar sekunder. Di samping itu, ketika investor mampu menjualnya dengan harga tinggi, maka peluang untuk memperoleh keuntungan juga akan lebih besar. Nah tapi apa sih sebenarnya persamaan antara obligasi dan deposito ini? Kita lihat di slide berikutnya ada seperti apa? Kalau kita lihat ya, yang pertama ada memberikan keuntungan. Jadi kedua jenis investasi ini menawarkan keuntungan kepada investor. Untuk bunganya sendiri biasanya dikeluarkan oleh pihak bank kepada investor. Ada pun kupon adalah bentuk impalan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah kepada investor. Lalu yang kedua, dijamin oleh pemerintah. Jenis instrumen investasi obligasi dan deposito ini sudah dijamin oleh pemerintah. Seperti di slide sebelumnya begitu ya, untuk obligasi, jaminan pemerintah telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sementara itu deposito telah dijamin oleh LPS. Persamaan obligasi dan deposito yang terakhir terletak pada masa jatuh temponya. Jadi sebagai bentuk investasi, kedua memiliki masa tenor pendek hingga panjang untuk pencairan dananya. Dengan demikian, dana yang disetorkan kepada perusahaan investasi baru bisa diambil setelah mencapai masa tenor. Ya, Pak Mirsa itu tadi ya, perbedaan hingga persamaan antara deposito dan obligasi. Dan yang paling penting, dua jenis instrumen investasi ini memiliki resiko yang relatif rendah dibandingkan instrumen investasi lainnya. Jadi buat kamu para investor pemula, nggak perlu terlalu khawatir begitu ya. Jadi gimana nih Sobat Cuan, pilih yang mana nih, obligasi atau deposito? Terima kasih.